Salam perangsa penyelesaian permasalahan daerah. Bupati Baru Toktara, Nadal Shah membuka forum perangkat daerah dalam rangkaian pembahasan rencana strategis atau Rensdra tahun 2018-2023 di Aula Bepeda Litbang setempat Rabu Pagi. Nadal Shah mengapresiasi kehadiran semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif dengan perumusan dan penyempurnaan Rensdra PD Baru Toktara. Hal itu penting guna mewujudkan visi Baru Toktara tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya masyarakat Baru Toktara yang religius, mandiri, dan sejahtera melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penyusunan RPJMD 2018-2023 harus menjabarkan lima misi pembangunan yakni peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup, serta peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintah yang baik. Saya sampaikan dan kami berharap kegiatan forum ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dari forum ini akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara RPJMD kepada yang terikutnya tahun 2018-2023 dengan resta seluruh perangkat daerah. Dan antara resta seluruh perangkat daerah, maka akan berdampak positif untuk penilaian laporan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah atau wakil. Kabupaten Barik Utara nantinya. Sementara itu, Kepala Bapak Dalit Bank, Muklis menyampaikan forum perangkat daerah miliki peran penting dan strategis sebagai upaya sinkronisasi untuk mencabai tujuan pembangunan daerah. Pemerintah nomor 8 tahun pertama, mengkomunikasikan hasil analisis atau kajian oleh perangkat daerah atas kebutuhan pelayanan perangkat daerah selama lima tahun mendatang. Yang kedua, beboleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyimpangan tentang yang pertama, isu strategis pelayanan perangkat daerah untuk ditangani dalam lima tahun mendatang. Yang kedua, tujuan dasar saran pelayanan perangkat daerah Jawa Renang. Yang ketiga, strategi dan kebijakan pelayanan. Yang keempat, program dan kegiatan kualitas perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dan lima, itikator penderja perangkat daerah yang mencabai pada tujuan dan sesaraan rancangan awal dari BGND, Kabupaten Batu Utara tahun 2018-2023. Tahapan, tata cara insunan penggalian. Dari Moratewe, Tim Liputan, Batara TV mengabarkan.